Untuk mengetahui informasi lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati yang saat ini berada di Mapolda Metro Jaya. Masni penolakan dan desakan penangkapan aktivis Rocky Gerung karena dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi Dodo ini terus menggema. Nah sejauh ini sudah ada berapa yang melaporkan Rocky ke polisi Masni? Iya untuk dari Polda Metro Jaya sendiri itu terkhususnya di Ditkrimsus Polda Metro Jaya sudah menerima tiga laporan terhadap Rocky Gerung atas adanya dugaan penyebaran ujaran kebencian itu dari Relawan Indonesia Bersatu, Politikus PDIP dan juga Organisasi Sayap PDIP-DPN. Ini sudah ada tiga laporan yang diterima dan saat ini dari tadi kami sempat bertanya kepada Ditkrimsus Polda Metro Jaya, Kompas Pol Ade Syafri dan menyebutkan bahwa untuk dari laporan tersebut sudah diterima dan juga sudah masih dalam tahap penyelidikan dan memang untuk laporan ini masih diselidiki dan akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan juga terhadap saksi-saksi dan juga dari Ditkrimsus Polda Metro Jaya juga akan melakukan koordinasi dengan beberapa ahli yaitu ada ahli pidana, ahli ITE, ahli bahasa dan juga ahli sosiologi hukum dimana dari laporan yang melaporkan Roky Gerung atas adanya dugaan penyebaran ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi Dodo lewat video yang viral, ini memang laporan ini sudah diterima dengan alasan merupakan laporan dengan delik biasa dan bukanlah delik aduan, Radi. Ya, lalu Masni, mengapa ada perbedaan penanganan laporan kasus serupa di Polda Metro Jaya dan juga Baris Krim Polri? Ya, memang sebelumnya untuk dari laporan terhadap Roky Gerung ini ada di Polda Metro Jaya dan juga ada melaporkan di Baris Krim Polri namun laporan di Polda Metro Jaya ini diterima karena ini merupakan delik biasa sedangkan dari laporan yang dibuat oleh relawan Jokowi ini di Baris Krim Polri itu ditolak karena dari Baris Krim Polri itu menerima laporan terhadap pasal 218 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ini dari Baris Krim sendiri menolak karena memang ada perbedaan yang dilaporkan yang pertama itu dari Polda Metro Jaya itu melaporkan adanya dugaan penyebaran ujaran kebencian sedangkan untuk dari Baris Krim Polri itu menerima laporan pada pasal 218 ayat 1 KUHP itu tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ini untuk dari kita lihat dari laporan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya itu merupakan delik biasa dan dimana ini delik biasa pun siapapun dapat melaporkan namun sedangkan untuk delik aduan sendiri yang dapat melaporkan orang yang melakukan penyebaran ujaran kebencian ataupun hal lainnya itu adalah orang yang ditujukan atau maksudnya objek yang disebutkan oleh yang terlapor seperti itu Radi meskipun Rocky Gerung menganggap ucapannya ini bagian dari aspirasi atau bagian dari kebebasan berpendapat namun sebagian pihak saat ini berpendapat bahwa itu ada unsur penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo sehingga Rocky Gerung saat ini masih menanti delik apa yang akan diberikan dari laporan yang dilakukan oleh sejumlah pihak kepada Rocky Gerung terkait penghinaan Presiden ini terima kasih Mas Nih Rahmawati melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya terima kasih